Intro Anda kembali di Indonesia Business Forum Mbak Devi, tadi pertanyaan saya Mbak Demandnya makin tinggi, pelaku, penggelapan Kemudian makin terang-terangan Nah kemudian Mbak Devi sendiri melihat itu bagaimana Apakah nanti ini bisa berkembang Bisnis rental mobil kalau misalnya masyarakat kita masih seperti itu Akar persoalannya menurut hemat saya salah satunya adalah Boleh pakai mic Mbak, mohon maaf Akar persoalannya menurut hemat saya salah satunya adalah Pengetahuan tentang hukum itu sendiri Bayangkan orang bisa dengan penuh percaya diri Untuk bisa menggunakan, memiliki, bahkan memindah tangakan sesuatu Tanpa dokumen-dokumen formal Masalahnya kita tahu Indonesia dari 61 negara yang disurvey Peringkat 60 untuk orang yang terliterasi Artinya punya pengetahuan baca, ini berurusan baca Belum dari bacaan itu memahami Ini memang perlu penelitian lebih lanjut hubungannya sejauh mana Tapi menurut hemat saya salah satunya itu Orang yang tidak tahu membuat dia ketika sekarang bertransaksi Untuk hal-hal yang ilegal dan tidak merasa bersalah Karena sederhana, dia tidak tahu kalau itu salah Nah ini menjadi satu problem penting Apa namanya ketika kemudian bertemu dengan karakter masyarakat modern Yang bahkan penelitian-penelitian di negara Negara maju Yale University dan sebagainya Menunjukkan masyarakat digital Apalagi kita meladak digital ya Tahun 2020 gara-gara pandemi gitu ya Itu adalah masyarakat yang pemarah Apa namanya yang sangat mudah Sangat sensitif gitu ya Terhadap apapun Sehingga praktiknya salah satunya adalah Bagaimana ketika mereka menghadapi Tantangan di dunia darat gitu ya Di dunia offline Karena tiap hari di bensin Kasih bensin di dunia udara Yaitu online yang 27 jam Bahkan kita sekarang tersambung dengan alat kita Tidur pakai handphone Mandi pakai handphone dan sebagainya gitu ya Itu kemudian membuat reaksi kita Menjadi sangat mudah tersulut hal-hal Yang bisa memicu bukan hanya konflik Tapi ujungnya kematian Nah ini yang sebenarnya mau itu bisnis rental Bisnis apapun Yang perlu dibaca dan diingat oleh para bisnis Bahwa ada pergeseran moral Dari customer seluruh dunia Bukan hanya Indonesia dalam hal ini gitu ya Ini yang membuat memang ketika Sudah moralnya terganggu Akibat dia menjadi lebih marah Masyarakat Indonesia katanya adalah masyarakat ramah Faktanya masyarakat yang marah Yang kedua Tidak punya pengetahuan Ini yang kemudian tidak heran Di lapangan di darat ini yang terjadi Ini tentu saja akan sangat Tanda kutip mengerikan Untuk bisnis apapun Kalau masyarakatnya Kemudian perilakunya demikian Dan bahkan terjadi di negara-negara tetangga Negara maju Mereka sekarang memang bukan di Indonesia saja Saya mau bilang ini bukan karena persen Indonesia Karena tadi kurang baca atau apa No Ini pola seluruh dunia Mereka membentuk grup-grup Bahkan untuk siap mengadili siapapun Jadi ini tidak ada benar-benar hubungannya selalu Dengan oh hukumnya gak jalan misalnya Oh dan sebagian dan sebagian Bukan karena ini polanya terjadi seluruh dunia Ini tidak tahu atau abai Memang mereka merasa sekarang Masyarakat digital ini unik Karakternya adalah Perilakunya perilaku yang overconfident Terlalu percaya diri bahwa Saya harus menjadi pahlawan Kenapa? Once ketika sekali mereka berhasil melakukan sesuatu Masuk media viral gitu ya Bahasa gampangnya viral Oho Mereka lalu merasa mendapatkan kebenaran dan sebagainya Dan sekali lagi Ini terjadi di dunia Bukan cuma di Indonesia Baik Saya mau kembali ke Mas Ritwan Hanif Mas Ritwan Kalau misalnya ternyata banyak kasus soal penggelapan mobil ini Mungkin bukan hanya baru-baru ini ya Tadi Mas Ritwan sudah cerita Ini mas sering dihadapi begitu ya Para pemilik rental mobil Bagaimana kemudian para pemilik rental mobil ini Memverifikasi pelanggannya begitu Agar tidak terjadi hal seperti yang dipati Seperti ini Ya Saya yakin semua rental mobil itu sudah melakukan hal yang Secara posiburalu sangat petak sekali Karena Seperti biasa ya Kita bayangin Mobil Harganya ratusan juta Kita pinjamkan ke orang Dan itu mobil bisa jalan kemana saja Otomatis yang namanya background check Social media check Even paling simpelnya Dari sekarang ada aplikasi Get Contact atau True Caller itu Adalah hal yang wajib dilakukan untuk background check Apakah penyewa atau benar atau tidak Dan seperti saya Biasanya kalau untuk rental itu Kita include dengan supirnya Karena sudah kenyang dengan berbagai dari dulu ya Ya Alhamdulillah sekarang memang lebih canggih ya Gak kayak zaman dulu gitu ya Sekarang GPS tracker sudah bagus-bagus Terus juga aplikasi dari handphone Nomor-nomor itu bisa kita cek Dan sosial media juga bisa kita minta Untuk background checknya Tapi kan Yang namanya penjahat itu seperti biasa Keamanan berevolusi Otomatis juga Modus juga berevolusi ya Modus penipuan zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda Dan banyak hal yang baru Dan kita mesti sama-sama pelajari Dan harus terus update gitu Jadi bukan berarti Dengan apa yang sekarang kita punya itu Sudah paling bagus Belum tentu Kita tetap harus update dengan teknologi-teknologi Dan modus-modus terbaru ya Dan gak cuma untuk rental mobil doang Termasuk juga untuk taksi online Mobil di taksi Karena Saya lihat juga Orang-orang yang Pengusaha-pengusaha Dan orang-orang yang bekerja di dunia Seperti ini Itu selalu menjadi target Karena mobil itu Barang yang gampang Mobil motor itu Barang yang gampang dipidah tangankan Harganya mahal Dan seperti saya bilang tadi Banyak yang mau menadah gitu Banyak yang mau nerima Banyak yang tergiur mobil Kok murah sekali Cuma sempurna harga baru gitu kan Harga barunya 200 juta Tiba-tiba Dan awarin 50 juta Yaudah akhirnya Banyak orang yang mau Mengambil barang-barang seperti itu Itu sih Kalau lebihnya Baik Kalau Bang Tigor melihat Bisnis rental mobil saat ini Seperti apa persaingannya? Sampai ada yang mungkin Berani begitu ya Menggelapkan mobil Kemudian untuk Direntalkan kembali misalnya Saya berangkat dari pengalaman Karena memang saya Biasa rental mobil ya Kalau keluar kota gitu ya Jadi Saya mau katakan Teman-teman pengusaha rental mobil ini Ternampau baik ya Gampang sekali Melepaskan kendaraannya Begitu kepada customer-nya gitu Hanya modalnya di foto KTP di foto kita Begitu langsung dikasih gitu Ya Gak ada yang namanya Bikin perjanjian Bahwa harus seperti apa Begitu gak ada Nah menurut saya Ini yang Yang terjadi Sekarang ini gitu ya Karena apa? Karena memang persaingannya Makin tinggi nih Jumlahnya kan Nambah terus nih Bisnis yang paling cepat Ya dilakukan Apalagi dengan kemudahan Perizinan untuk mendirikan Sebuah usaha yang sekarang ya Pak ya Tadi saya dikasih tau lagi lah Teman-teman Rupanya bikin usaha itu Gak harus dengan PT atau CV Dengan soal keterangan dari kelurahan Udah bisa Ya Apa dapat nyari Pak SKU Surat keterangan usaha Bayangin Gitu Jadi Ini sangat mudah Tapi Ya Ini Tidak dibarengi dengan Support Dari Apa Hukum Atau negara Terhadap perlindungan bisnis mereka Ini berbahaya menurut saya Namanya bisnis itu Butuh yang namanya Perlindungan Ya Kepastian Bahwa mereka bisnisnya Akan aman Dilindungi Itu Supaya orang makin banyak Ya Makin berkembang Nah ini yang Yang tidak terjadi Saya ngeliatnya begini Pertama tadi secara hukum Terlampau mudah mereka Melepaskan Karena gini Dalam hukum itu kan Saya bicara hukum juga Karena saya advokat ya Selain pengamat transportasi Jadi gini Ini kan mobilnya Benda bergerak Walaupun itu mobilnya Pak Suleman Tapi kalau saya menguasai Hanya dengan STNK Saya bisa bilang Ini mobil saya Beda dengan rumah Ya Beda Tidak bergerak Saya kuasai ini Tapi rumahnya masih Atas nama Pak Suleman Orang mau beli Saya tawarkan Ke Mbak Devi Tidak mau Tapi kalau mobil Mau Nah Disini persoalannya Ya Disini persoalannya Satu mereka Terlampau baik Kedua Tadi yang Mbak Devi bilang Literasi hukumnya Juga minim Ya Yang ketiga Struktur penegakan hukumnya Juga tidak jalan Kenapa Saya selalu percaya gini Ada aturan Ada struktur Ada perubahan perilaku Ya itu teori hukum Ya Jadi Substansi aturan Sudah ada nih Kalau bisnis Seperti apa Bisnis rental mobil Seperti apa Kalau kita mau Berkontrak Seperti apa Ini kan kontrak Kerjasama ya Pak ya Rental Itu harus pakai apa Dengan perjanjian Segala macam Ini Tidak dijalankan nih Pelindungannya oleh struktur Yang ada nih Struktur hukum yang ada Tidak diawasi Contoh konkrit Misalnya Tidak ada perjanjian Saya Rental mobil Tidak pernah Tidak ada perjanjian Iya Tidak pernah Itu satu Kedua kasus Sukolilo Sudah 4 bulan Kok 4 bulan Tidak ada progres Gitu loh Berarti ini kan Strukturnya Tidak jalan nih Tidak ada Namanya Ketaatan hukum Jadinya Bahkan ketika Mobilnya masih di Jakarta Pun juga Tidak dikejar ya Pada saat itu ya Gitu loh Ini soal Ini soal Jadi Kalau kondisinya Seperti ini terus Ya Orang juga malas Berbisnis Membangun bisnis Usaha gitu loh Nah Struktur kekuasaan Atau struktur hukum Yang ada pun Dia tidak membangun Literasi yang baik Tadi yang dikatakan oleh Mbak Devi Misalnya Kepada pengusaha rental Eh kamu harus begini loh Gak ada Untuk pencegahan ya misalnya Nah itu juga gak ada Gak jalan Kalau misalnya ada Kejadian Lapor ke kami Kami akan begini loh Nah kalau itu jalan Putri Itu akan terjadi perubahan Perilaku tuh Ya Pengusahanya akan Saat juga pada aturan Oke Kalau misalnya Ada customer Mau rental mobil saya Bikin perjanjian Itu jelas Diatur dalam hukum Perjanjian tuh ada Di pasal 1320 Kawa Perdata Lalu juga saya Kalau misalnya Melapor seperti apa Gak gantung Sampai 4 bulan Seperti ini Ya jadi Karena ini makanya Anarkisme yang lahir Ya di Jakarta tuh Banyak Coba aja Kalau ketangkep Pencuri ya Di kereta api Atau di bus Itu lebih bagus Langsung main hakim sendiri Atau yang pernah terjadi Di keramat jati kan Copet di mikrolet Dibakar loh Kenapa Mereka udah gak percaya nih Pada struktur hukum Yang ada Itu jadi catatan juga Termasuk juga yang di Sukolilo Gitu loh Ya Itu jadi catatan Untuk aparat Keamanan mungkin ya Ketugas kepolisian Untuk Mungkin memperhatikan Atau memprioritaskan ya Kasus-kasus seperti ini Mungkin supaya Tidak terulang kembali Nanti kita Masih akan kembali Membahas ini Usai jeda berikut Kami akan kembali Sampai kembali Sampai kembali